Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Giandari Maulani M.Kom, Magister Komputer. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah struktur data. Di dalam pertemuan satu ini, kita akan mengangkat tema definisi dan tipe data. Nah, kenapa kita harus mempelajari struktur data? Di dalam mata kuliah struktur data, untuk praktek dilemmenya kita menggunakan visual C++. Kalau misalnya Anda mempelajari pemrograman, maka penulisan sintaks itu harus dengan teliti. Nah, disitulah kita belajar untuk memasukkan sintakoding dengan teliti dengan menggunakan visual C++ dan dipelajari di dalam mata kuliah struktur data. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari kita mempelajari kekelitian? Karena kalau misalnya kita sedang menulis sintak, maka perlu untuk teliti memasukkan fungsi-fungsi dan tanda operator di dalam penulisan sintak. Habis dari situ, nanti kalau Anda sudah mahir di struktur data, bisa untuk mempelajari Java atau pemrograman Ruby atau mungkin Fighter. Itu dia, kelebihan dari kita mempelajari struktur data dengan menggunakan visual C++. Nah, sebenarnya apa sih struktur data itu? Struktur data adalah suatu kesatuan informasi atau collection of value yang terorganisasi atas sejumlah operasi dari informasi tersebut. Terdapat tiga komponen di dalam struktur data. Yang pertama, variable function. Yang kedua adalah storage structure. Dan yang ketiga ada algoritm. Variable function adalah himpunan dari fungsi-fungsi dasar. Kemudian yang kedua adalah storage structure. Mempunyai himpunan struktur dari tempat penyimpanan. Dan algoritm merupakan himpunan dari algoritma. Selain itu, kita harus mengetahui data. Data di dalam struktur data tidak akan sama dengan data yang ada di mata kuliah lain. Mungkin Anda mengetahui bahwa data itu adalah kumpulan dari fakta-fakta yang ada. Tetapi, di dalam struktur data, data adalah sebuah nilai atau value yang terbagi menjadi dua. Yaitu nilai konstanta dan nilai variable. Nilai konstanta adalah nilai yang tetap. Dinyatakan dengan nilai tetap. Sedangkan nilai variable adalah dinyatakan dengan nilai yang berubah-ubah. Maka itu, tipe data dasar di dalam struktur data ada empat. Yaitu bilangan integer atau bilangan bulat, bilangan floating atau real atau bilangan pecahan, kemudian text, dan yang keempat adalah pointer. Nah, di dalam tipe data ini juga dibagi menjadi tipe data sederhana dan tipe data kompleks. Tipe data sederhana terdiri atas E, F, B, Integer, Floating Point, dan Bulean. Kemudian, struktur data kompleks terdiri atas tiga, yaitu PAS, P, A, S, Pointer, Array, atau String. Yang ketiga itu, enam lainnya adalah Pointer of Chart. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Sekarang kita ke tipe data sederhana. Tipe data sederhana yang pertama adalah Integer atau bilangan bulat. Integer memiliki dua modifier atau nilai, yaitu modifier signed, yang ada tandanya, signed, dan modifier unsigned, yang tidak bertanda. Kita akan lihat untuk modifier signed, itu bernilai negatif. Misal, angka 1, 2, 3, dengan nilai negatif, maka ada tanda di depannya, min. Sehingga dibacanya adalah min 1, min 2, min 3, atau negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Untuk modifier unsigned, atau yang tidak bertanda, itu bernilai positif. Sehingga pada saat kita mengatakan 1, 2, dan 3, bukan positif 1, 2, dan 3. Tetapi langsung, 1, 2, dan 3. Di dalam tipe data sederhana, kita akan bertemu dengan yang namanya Bulean. Penciptanya adalah George Bull, di tahun 1815. Nah, kita ketahui bahwa, kalau misalnya berbicara mengenai Bulean, berarti Anda hanya mengenal dua hal, yaitu True dan False. Bulean itu memiliki memory 8 bit. Nah, kita akan lihat beberapa rumus yang akan ditampilkan di dalam slide, yaitu rumus dari N, rumus OR, rumus NOT, dan rumus XOR. Rumus untuk N adalah, jika kedua nilai bernilai True, maka hasilnya adalah True. Jika tidak, maka hasilnya adalah False. Contoh, variable A bernilai 1 atau True, dan variable B bernilai 1 atau True, maka hasilnya adalah True. Ingat, selain itu, False. Kemudian, untuk yang rumus berikutnya, yang OR. Itu adalah, jika salah satunya terdapat nilai True. Jadi, kalau misalnya variable A-nya False, variable B-nya True, hasilnya True. Termasuk jika True dengan True, hasilnya juga True. Itu adalah OR. Bahasa kita biasa menyebut, yang penting ada True-nya, atau yang penting ada nilai satunya di dalam beberapa variable. Oke, sekarang kita lanjut untuk variable NOT. Untuk NOT berarti kebalikan. Kebalikan dari nilai variable yang sudah ada. Misalkan variable A itu 0, variable B itu 1, maka kita harus lihat yang mana yang dijadikan NOT. Harus pilih salah satu yang menjadi pertanyaan. Berarti kita mau ambil variable A yang tadinya 0, hasilnya adalah 1. Kebalikan. Jika variable A-nya 1, maka hasil NOT-nya adalah 0. Jadi, ini adalah kebalikan. Dan ini adalah untuk rumus NOT. Kemudian yang terakhir adalah rumus XOR. XOR adalah harus ada bernilai slasling. Artinya False, True, True, False. Jadi, mesti salah satunya itu bernilai True. Harus salah satu. Maka di dalam XOR, jika True ketemu dengan True adalah False. Dia tidak bisa menerima dua True. Makanya, XOR itu disingkat dan merupakan panjangan dari Exclusive OR. Nah, jika Anda menemukan sebuah tabel boolean True dan False yang diwakili dengan True adalah angka 1 dan False adalah 0, maka tabelnya disebut dengan True Table atau tabel kebenaran. Mari kita lihat penjelasan mengenai tipe data kompleks. Tipe data kompleks terdiri atas PAS, pointer, array, dan string. Pointer terdiri atas tiga hal. Pointer adalah penunjuk. Penunjuk ke alamat atau address terdiri atas pointer dan address, pointer dan variable function, pointer dan record. Untuk pointer dan address, itu menunjuk ke alamat misalkan PX sama dengan X. Artinya, PX menunjuk ke X. Jadi, akan mengarahkan nilainya ke nilai X. Kemudian untuk pointer dan variable function, itu menggunakan pertukaran atau misalnya kita mau ada perintah swap atau pertukaran. Jadi, kalau misalnya swap XY tidak bisa dipanggil dengan swap XY, tapi harus dengan swap PX, kemudian PY. Kemudian yang ketiga adalah pointer dan record. Ini ditunjukkan dengan tanda panah. Misalkan, nama tanda panah student, kemudian student tanda panah alamat. Jadi, menginformasikan bahwa si mahasiswa tersebut atau pelajar tersebut alamatnya di mana. Jadi, dengan tanda panah. Itu adalah pointer dan address. Oke, sekarang kita beralih ke array. Array adalah nama lainnya lari. Dia merupakan sutur data yang paling primitif. Yang ada pertama kali pada saat di sutur data yang memiliki dimensi, array dimensi 1, array dimensi 2, array dimensi 3, dan array multi-dimensi. Nah, kemudian yang terakhir kita bicarakan mengenai string atau pointer of chart. Jadi, string ini dipunyai ciri khas ya, ditandai dengan tanda petik. Jadi, kalau misalnya kita mau masukkan ke dalam visual C++, berarti tanda petik, masukkan nama Anda, titik 2, tanda petik lagi. Jadi, itu adalah perintah yang sedang berjalan, yang dinamakan string atau pointer of chart. Nah, demikianlah pertemuan satu kita kali ini. Yang intinya adalah agar Anda memahami mengenai truth table boolean, kemudian tipe data sederhana, dan tipe data kompleks. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua, sutur data mengenai array atau lari. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Terima kasih sudah mendengarkan materi kita di pertemuan satu ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!